Dua orang pekerja bangunan tersengat listrik, satu orang alami luka berat, dan satu orang meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi saat para pekerja hendak memasang besi kolom sebagai rangka pengecoran, namun naas, besi tersebut mengenai kabel listrik yang berjarak hanya 2 meter dari tempat kejadian. Menurut saksi mata, peristiwa yang dialami dua pekerja bangunan tersebut terjadi pada selasa pagi di Jalan Kendeng, Kelurahan Sida Negara, Kecamatan, Cilacap Tengah. Kedua pekerja tersebut sedang melakukan aktivitas pembangunan di salah satu rumah berlantai dua. Kedua korban bernama Heru Sukoco dan Paino, warga Cilacap. Kedua korban sedang melakukan aktivitas pemasangan rangka bajisting pengecoran menggunakan besi kolom. Namun naas, besi kolom yang diangkat dua pekerja tersebut menyangkut di kabel listrik. Ledakan keras pun terdengar dan mengundang perhatian warga sekitar. Pasca suara ledakan sempat terdengar suara minta tolong dari kedua korban. Jadian tersebut memakan dua korban dan salah satunya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Nah, jam setengah sembilan kedengaran dari dalam suara agak retusan gitu. Nah, begitu ada dua menit saya keluar, ternyata ada orang di atas itu setelah strum gitu loh. Nah, dua orang yang satu pingsan kelihatannya, yang satu masih bisa teriak, minta tolong-tolong, namun juga setengah sadar karena ada luka di tangannya, luka bakar. Nah, itu yang pastinya tadi setelah saya lihat itu ada, mereka sedang memasang besi untuk corcoran itu. Kemudian yang satu mengangkat, yang satu menerima. Nah, setelah itu terkena kabel sutet saluran utama dekan tinggi itu. Nah, setelah itu langsung sepontan tersetrum gitu. Duka mendalam dialami keluarga korban meninggal dunia, Heru Sukocho. Suasana haru terlihat di ruang tunggu jenasa rumah sakit umum daerah Cilacap. Korban meninggal, dibawa ke rumah duka menggunakan mobil jenasa untuk dimakamkan. Sedangkan untuk rekan korban masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat karena mengalami luka bakar yang serius. Sementara itu, kepolisian sektor Cilacap Tengah masih mengumpulkan bukti-bukti dan saksi untuk mengungkap kejadian tersengatnya dua pekerja bangunan tersebut. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satli TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!